Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nining Elsa Noviolin, mahasiswa Koas Angkatan 37 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal reading dental radiologi saya yang berjudul Kompon Odontoma Laporan Kasus Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Sinta Amini Prativi SPRKG selaku dosen pembimbing jurnal reading dental radiologi saya Terima kasih banyak dokter atas bimbingannya dan juga kesempatannya sehingga jurnal reading dental radiologi saya dapat terlaksana Definisi dari Kompon Odontoma Kompon Odontoma adalah tumor odontogenik yang terbentuk dari struktur emil dan juga dentin Beberapa di antaranya mempunyai jaringan pulpa dan sementum Kompon Odontoma ini terdiri dari banyak dentikel yang terpisah, berukuran kecil, dan mirip dengan gigi Nama lain dari Kompon Odontoma adalah Kompon Komposite Odontoma Epidemiologi Kompon Odontoma Kompon Odontoma predileksi lebih tinggi pada laki-laki yang dimana kecenderungan untuk terjadi pada laki-laki dengan persentase 59% dibandingkan dengan wanita persentasenya itu 41% Kompon Odontoma lebih sering terjadi pada dekade pertama dan kedua kehidupan Berdasarkan data survei, Kompon Odontoma didiagnosis sebelum usia 20 tahun Kompon Odontoma juga diketahui lebih sering terjadi pada maksihila dengan persentase 67% dibandingkan dengan mandibula dengan persentase 33% Etiopatogenesis Kompon Odontoma Etiologi Kompon Odontoma ini belum diketahui secara pasti Namun sering dikaitkan dengan trauma lokal, infeksi, dan juga mutasi genetik Kompon Odontoma ini merupakan tumor odontogenik dimana sel epitel dan sel mesenkim menunjukkan diferensiasi lengkap ameloblast dan odontoblast fungsional membentuk enamel dan dentin tetapi dalam pola yang abnormal Kemudian gambaran klinis Kompon Odontoma Untuk keluhan pasien, biasanya pasien tanpa gejala atau asimptomatik dan kemungkinan pasien terlihat adanya pembengkakan Untuk ekstraoral, adanya asimetris wajah dan juga pembengkakan Dan untuk pemerisaan intraoralnya, biasanya ukuran Kompon Odontoma ini berdiameter 1-3 cm atau bisa meningkat melebihi ukuran gigi Kemudian adanya malposisi gigi, gigi desidu yang persistensi gigi permanen yang tidak erupsi atau impaksi, diastema, dan juga adanya pembengkakan dan infeksi Gambaran radiografis Kompon Odontoma Untuk lokasinya, mayoritas Kompon Odontoma dengan persentase 62% terjadi di rahang atas anterior yang berhubungan dengan mahkota gigi kaninus yang tidak erupsi Kemudian, epicenter dari Kompon Odontoma umumnya pada anterior maksila Kemudian, untuk batas dan bentuk dari Kompon Odontoma ini Batas tepi Kompon Odontoma berbatas jelas atau well-defined dengan tepi halus Lesi ini dikelilingi garis radiolusen tipis atau soft tissue capsule yang dibatasi oleh gambaran radio opak yang terkortikasi Untuk bentuk dari Kompon Odontoma ini umumnya berbentuk irregular Kemudian, struktur internal dari Kompon Odontoma adalah gambaran radio opak yang heterogen dan memiliki sejumlah struktur mirip gigi atau dentikal dengan ukuran yang bervariasi dan memiliki penampilan yang tidak sempurna Kompon Odontoma ini memiliki variasi gambar radio opak antara enamel, dentin, dan juga pulpa Efek jaringan sekitar Kompon Odontoma dapat mengganggu erupsi normal gigi dan berkaitan dengan gigi yang impaksi atau malposisi, diastema, aplasia, malformasi, atau devitalisasi gigi yang berdekatan Selanjutnya, diagnosis banding dari Kompon Odontoma Yang pertama itu ada kompleks Odontoma Nah, untuk persamaannya, lokasinya itu sama-sama pada daerah makota gigi yang berhubungan dengan gigi yang impaksi Bentuk dan batas tepinya itu well-defined, dikelilingi oleh radiolusen tipis dengan batas terkortikasi Lesi berbentuk irregular Struktur internal lesinya itu adalah radio opak dengan tingkat radio opasitas yang berbeda antara ema, yield, dentin, dan juga pulpa Efek pada jaringan sekitar dapat menyebabkan impaksi, malposisi, diastema, aplasia, malformasi, dan devitalisasi gigi yang berdekatan, serta ekspansi tulang Nah, untuk perbedaannya, berdasarkan lokasi, Kompon Odontoma ini lebih sering ditemukan di area anterior Yaitu pada gigi insisifus dan juga kaninus maxila Sedangkan kompleks Odontoma lebih sering ditemukan di area posterior mandibula, yaitu molar pertama dan kedua Untuk bentuk dari Kompon Odontoma ini berbentuk lesi menyerupai struktur gigi berukuran kecil dan berjumlah multiple Sedangkan pada kompleks Odontoma, lesi berbentuk irregular dan biasanya hanya berjumlah satu atau single Ukurannya, Kompon Odontoma ini lesi berukuran lebih kecil sekitar 1-3 cm Sedangkan pada kompleks Odontoma berukuran 3-6 cm Diagnosis banding selanjutnya adalah periapical oceus dysplasia Untuk persamaannya, berdasarkan lokasi, sama-sama sering terjadi pada daerah anterior Untuk bentuk dan batas lesi, sama-sama memiliki batas tepi well-defined yang dikelilingi oleh garis radiolusen dan lesi berbentuk irregular Struktur internal lesinya, sama-sama memiliki gambaran struktur internal berupa masa radio opak Lesi periapical oceus dysplasia ini dapat menyerupai Odontoma biasanya multiple Perbedaannya, berdasarkan lokasi, periapical oceus dysplasia berpusat pada regio periapical gigi Sedangkan Kompon Odontoma biasanya pada area edontulus atau mahkota gigi yang impaksi Kemudian untuk struktur internal lesi periapical oceus dysplasia ini Memiliki lesi radio opak yang padat Sedangkan Kompon Odontoma memiliki lesi radio opak yang bervariasi antara email dan juga dentin Untuk efek pada jaringan sekitarnya, periapical oceus dysplasia ini tidak menyebabkan malposisi, impaksi, dan devitalisasi gigi yang berdekatan Dan diagnosis banding selanjutnya adalah ossifying fibroma Nah, untuk persamaannya, lesi ini sama-sama terdapat gambaran radio opak dikelilingi gambaran haloradiolusen dengan batas terkortikasi Lesi sama-sama bisa menyebabkan ekspansi tulang rahang Dan untuk perbedaannya, Kompon Odontoma merupakan lesi yang lebih radio opak dengan beberapa densitas seperti email Sedangkan Oceifying Fibroma merupakan lesi mix dengan gambaran radio opaknya memiliki densitas seperti tulang Kompon Odontoma dikaitkan dengan tidak erupsinya gigi sekitar lesi, sedangkan Oceifying Fibroma tidak Selanjutnya, gambaran histopathologis dari Kompon Odontoma Gambaran histopathologis Odontoma memperlihatkan adanya matriks enamel, dentin, sementum, dan juga jaringan pulpa Lesi ini dilapisi oleh kapsul fibrosa yang sebagian dipisahkan oleh cairan Kisah yang dihasilkan dilapisi oleh epitelium squamosa Ditemukan juga adanya ghost shell pada Odontoma Nah, untuk perawatannya, untuk pilihan perawatan Odontoma ini adalah pengangkatan lesi dengan bedah eksisi Prosedur pengangkatannya ini ialah bedah eksisi sederhana Tetapi harus dilakukan pengangkatan lesi secara keseluruhan untuk menghindari rekurensi Nah, untuk tingkat rekurensi dari Odontoma ini sangat jarang Masuk ke laporan kasus Untuk identitas pasien, pasien adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun Dengan keluhan pasien, ialah adanya retensi gigi susu di daerah gigi belakang kanan bawah Untuk pemeriksaan intraoralnya Pada saat dilakukan palpasi, tidak ada bengka atau nyeritekan Semua gigi permanen erupsi dan adanya retensi gigi sulung molar pertama mandibula bagian sebelah kanan Premolar permanen kanan mandibula erupsi secara bukal Kemudian untuk gambaran radiografisnya Terdapat gambaran radio opak heterogen Berada di antara gigi kaninus dan premolar kedua Berjumlah multiple, berbentuk menyerupai gigi Dan berukuran kurang lebih 3x1 cm Dengan tepi dikelilingi garis radiolusen tipis Dengan batas jelas terkortikasi Yang menyebabkan impaksi gigi 4x4 Untuk perawatan komponodontoma ini dilakukan bedah eksisi Yang sebelumnya dilakukan ekstraksi retensi gigi sulung terlebih dahulu Nah setelah ekstraksi diamati adanya struktur terkalsifikasi berukuran kecil Di dalam soket gigi yang sudah diekstraksi Kemudian setelah dilakukan ekstraksi gigi sulung Dilakukan elevasi flap Dan semua struktur seperti gigi yang terkalsifikasi dilakukan pengangkatan Prosedur akhir luka ditutup oleh jahitan sutra Dapatkan banyak struktur yang menyerupai gigi berukuran kecil Dan struktur yang terkalsifikasi ini siap dikirim untuk dilakukan pemeriksaan histopatologis Untuk gambaran histopatologisnya Didapatkan bagian dekalsifikasi dari struktur seperti gigi yang berukuran kecil Diwarnai dengan hematoksilin dan eosin Menunjukkan jaringan keras gigi yang teratur Menyerupai tubular dentin Dengan stroma jaringan ikat fibroseluler minimal Selanjutnya dilakukan pemeriksaan radiografi pasca operasi Nah radiografi pasca operasi ini menunjukkan eksisi lengkap odontoma Dan penyembuhan luka memuaskan tanpa adanya komplikasi Pada gambaran radiografi tersebut terlihat kompon odontoma telah hilang terangkat seluruhnya Selanjutnya pembahasan untuk epidemiologi Laporan kasusnya pasien seorang anak laki-laki berusia 10 tahun Hal ini sesuai dengan teori atau literatur Dimana predileksi lebih tinggi pada laki-laki Kemudian untuk keluhan pasien Pada laporan kasus pasien tidak mengeluhkan nyeri atau tanpa gejala Yang dimana hal ini sesuai dengan teori atau literatur Yang dimana lesi kompon odontoma biasanya asimptomatik atau tanpa gejala Kemudian berdasarkan lokasi Untuk laporan kasus lesi ini ditemukan pada regio posterior mandibula Yang dimana hal ini tidak sesuai dengan teori atau literatur Yang pada umumnya kompon odontoma ini diketahui lebih sering terjadi pada rang atas Dengan persentase 67% daripada mandibula yaitu 33% Selanjutnya efek terhadap jaringan sekitar Pada laporan kasus lesi ini menyebabkan impaksi gigi peremular mandibula kanan Atau gigi 44 impaksi ke arah bukal Nah hal ini sesuai dengan teori atau literatur Dimana kompon odontoma menyebabkan gigi mengalami impaksi Interpretasi radiografi Terdapat gambaran lesi radio opak heterogen dengan densitas setara emil dan dentin Dengan epicenter berada di antara akar gigi kaninus dan premolar kedua Lesi meluas dari bawah alveolar kres mengarah ke apex dari gigi yang berdekatan Berjumlah multiple, localized, unilateral, berukuran kurang lebih 3x1 cm Berbentuk irregular yang menyerupai gigi Tepi dikelilingi garis radiulus yang tipis dengan batas jelas terkortikasi Efek dari lesi menyebabkan impaksi gigi 44 Ada pun diagnosis banding berdasarkan pemeriksaan radiografi pada kasus ini adalah kompleks odontoma Karena lesi ini sering ditemukan pada daerah posterior Berdasarkan lokasi lesi pada jurnal ini Yaitu lesi berada pada regio posterior mandibula yang tidak sesuai dengan teori Pada jurnal ini kasus jarang terjadi Secara umum kompon odontoma berada pada anterior maksila Kemudian untuk kompleks odontoma ini merupakan lesi radio opak Dengan beberapa densitas setara dengan ML gigi Berbatas jelas dikelilingi oleh radiulus yang tipis Dengan efek pada jaringan sekitar dapat menyebabkan impaksi gigi permanen Sehingga kompleks odontoma ini mendekati sebagai diagnosis banding pada kasus ini Jadi untuk kesimpulannya Radio diagnosis dari lesi pada kasus ini adalah kompon odontoma Karena berdasarkan temuan radiografis menunjukkan terdapat gambaran radio opak heterogen Pada daerah posterior mandibula Dan berkaitan dengan gigi yang impaksi Berbentuk menyerupai gigi berjumlah multiple Tepinya dikelilingi garis radiulus yang tipis dengan batas jelas terkortikasi Dan menyebabkan impaksi gigi permanen Kasus ini jarang terjadi karena kompon odontoma biasanya ditemukan pada anterior maksila Baik, terima kasih sekian presentasi dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Semoga dapat bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh